Intro Kawan, kembali lagi dengan Radosh Jam Kali ini saya akan melanjutkan tutorial Setelah dua video yang terakhir Saya membahas masalah pembuatan menu pop-up Nah ini masih ada kelanjutannya Artinya dari menu utama maupun sub-menu Yang ada di menu pop-up yang sudah kita bikin Sekarang bagaimana caranya Kalau kita akan memantil file lain Atau user form lain Dari file yang berbeda Jadi disini contohnya Pada folder master saya punya File pembukuan, pinjaman, dan simpanan Ini kebetulan punya klien saya Nah untuk menu utama formnya Itu saya tempelkan di ini Pembukuan kawan Saya tempelkan di pembukuan ini Kalau saya buka pembukuan ini Nah cara menempelkannya adalah Tinggal masuk ke developer Kemudian view code Kemudian teman-teman Klik di bawahnya tools atau project explorer ini Kita ambil yang file pembukuan This wordbook Ya kita klik Ini tadinya masih general Teman-teman pindah saja Ke wordbook Otomatis disini open Kemudian tinggal ditulis Nama formnya apa Kebetulan menu utama itu Saya belum merubah Masih menggunakan nama User form 3 Sehingga tinggal kita tulis User form 3.so Jadi artinya menu pop up Yang saya bikin Saya tempelkan pada file pembukuan Ini kalau saya tutup Sehingga pada saat file pembukuan ini Kalau dipanggil Misalkan saya tutup dulu Pembukuan saya panggil Nah jadi pada saat pembukuan itu terbuka Ya atau dipanggil Kita buka Maka menu utamanya ini yang langsung muncul Karena memang tadi Kita tempelkan pada file pembukuan Itu Ya menu utamanya Nah caranya begitu Tinggal dibuka di developernya Kemudian di wordbooknya Ya kemudian kita ubah Jadi wordbook open Baru nama ini User formnya Kita tulis Dan diakhiri dengan .so Itu aja Cuma gitu Nah sekarang Di sini Ada juga melibatkan simpanan Yang merupakan file yang berbeda Ya Bagaimana supaya ini bisa kita buka Contohnya ini saya Kalau saya klik Kita mau nambah anggota Database Nah ini Ini masuk Membuka file simpanan Keliatannya Ini saya silam dulu Setiap kali file simpanan Dipanggil Yang saya tempelkan Adalah user form Untuk input Setoran Maupun penarikan Simpanan anggota Jadi untuk transaksinya Ya karena ini yang memang Lebih banyak terjadi Dibanding dengan Untuk menambah anggota Padahal tujuan kita tadi kan Untuk menambah anggota Maka pada form yang pertama kali muncul Tinggal ditambahkan aja Ya Comment buttonnya Kita mau tambah anggota Tinggal kita klik aja Nah sehingga kita masuk Untuk form input baru Ke sini Ya Kalau sudah Selesai Kita bisa keluar Nah keluar ini Kita kembali ke menu utama ini Teman-teman Nah kembali ke sini Gitu ya Nah itu gimana caranya Demikian pula ini Saya tunjukkan dulu Saya ambil transaksi Kemudian saya klik simpanan Dia akan lari ke form Form input Karena ini yang memang Mayoritas sering terjadi Makanya ini saya prioritaskan Sehingga kalau ini selesai Kita tinggal klik kembali ke menu Ini tinggal kita panggil Nah ini Nah gimana caranya Itu supaya bisa membuka Ya Kali ini akan saya tunjukkan Caranya teman-teman Saya hapus dulu Di file pembukuan Ya tetap di file pembukuan Karena menu utama kan ada di Saya tempelkan di file pembukuan Ya Nah kita panggil dulu Teman-teman Ya kita panggil Nah user form 3 nya Kita tadi pada anggota ini Ya kita mau menambah data base anggota Tinggal kita klik ini 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 ya teman Apanya Scriptnya ya Jadi pertama kali Unload me Maksudnya Unload me itu adalah Kita keluar dari Form menu utama Menu pop-up kita Karena sekarang kita akan Membuka file simpanan Nah caranya ini Wordbook Dot open Spasi file name Titik 2 sama dengan Active wordbook Dot path Ya Spasi N Lampangan Spasi Ada tanda betik Backslash Nama filenya Penulisan nama filenya Jangan sampai berbeda teman-teman ya Simpan Saya menggunakan simpanan Saya menggunakan Spasi Main Spasi VB Visual basic maksudnya Kemudian karena menggunakan Visual basic atau makro Saya tipe penyimpanannya Menggunakan yang enable Sehingga belakangnya adalah ini XLSN Nah ini harus ditulis lengkap Teman-teman Jangan sampai teman-teman Nulis XLS Atau SX Ya artinya itu tidak Dalam bentuk makro Kalau kita menggunakan makro Maka penyimpanan file Excelnya Harus dirubah yang Enable Ya Enable atau yang dibawahnya Saya tidak lupa itu namanya Tapi yang jelas Tipe belakangnya akan begini Taman-taman XLSN Ya Jadi harus ditulis lengkap Nama file Beserta tipe filenya Kemudian workbooknya Ya Ini kita aktifkan Ya Nah Yang pembukuan Ini Juga masih aktif Disini Sehingga Pada saat Kalau ini saya close Ya Saya kembali ke menu Saya ambil Database Simpanan Ambil Anggota Ya Nah Dia muncul ya Munculnya adalah Untuk input Setoran Atau transaksi Anggota Tapi karena kita akan Menambah anggota Maka pada form yang muncul Ini kita tambahkan Comment button-nya Kita mau nambah anggota Tinggal kita klik Nah Sehingga muncul ini Formnya Ya Jadi formnya akan ditampilkan Pertama kali Tergantung Jenis transaksi apa Yang paling sering Dilakukan Ya Nah Sehingga kalau sudah Tinggal kita klik keluar Ini rawan-rawan Kita klik keluar Nah dia kembali ke Pembukuan Ya kalau dia di Excel-nya Hanya ada ini File pembukuan Nah ini Kita panggil lagi Di sini Nah itu gimana caranya Teman-teman Nah coba ini Kali ini Saya Bikinkan Script-nya Saya tunjukkan Script-nya Yang Ada pada File simpanan Nah ini File simpanan Ya Kemudian Kita masuk Deteloper View code Kita buka Simpanan Formnya tadi User form 1 Untuk input Ya Nah Supaya kita klik ke menu Dia bisa kembali Ke menu utama Maka ini Sama Teman-teman Cuman karena Kita posisi Di simpanan Maka yang kita buka Sekarang adalah Pembukuan Ya Yang simpanannya Kemudian kita tutup Di sini Itu Ya Jadi tinggal Unload me Kita keluar dari User form-nya Yang untuk input Transaksinya Anggota Kita perintahkan Kita buka ini Kita kembali ke File pembukuan Jangan lupa Nama penulisannya Nama filenya Harus sama lengkap Dengan tipe File-nya Ya Tipe penyimpanan Waktu di Save S Kemudian Simpanannya Kita close Di sini Jadi kalau tadi Dari pembukuan Masuk ke simpanan Maka Ini yang kita panggil Simpanan Tapi kalau sekarang Kita berada Di posisi simpanan Maka yang kita panggil Pembukuan Ya Cuman gitu aja Teman-teman Untuk scriptnya Sehingga kalau Misalkan ini Saya Ambil Form-nya Kemudian Dia akan muncul lagi Kembali ke sini Jadi cuman itu Ya Oke itu aja Teman-teman Tutorial Bagaimana caranya Kita memanggil File lain Dengan memunculkan User form Dari File yang Berbeda Menggunakan Menu Pop-up Oke silahkan Dijabakan Terima kasih Terima kasih